Durjanak Satria Jilid 7. Usiaku sudah lanjut, maka ku putuskan akan cuci tangan dan mengundurkan diri hari ini, demikian tutur Han Wibu. Tentang jabatan Chong Piao atau perusahaan pengawalan ini, masih ku ingat dahulu N. Y. O. Taijan pernah mengemukakan, seperti ingin mengangkat muridmu Bin Sing Leong untuk menggantikanku. Sayang, sekarang Bin Leong jatuh sakit dan entah kapan baru akan sehat kembali, maka hal ini-ini. Jabatan Chong Piao atau memang tidak boleh terkatung-katung tarlampau lama, andaikan sakit Sing Leong sudah sembuh juga sukar baginya untuk memangku jabatan ini, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan dia, ujar N. Y. O. Bok. Diam-diam Han Wibu bergirang, disangkanya orang tahu diri dan mau mundur teratur, maka ia berkata pula, N. Y. O. Taijan, sebenarnya bila Engka Sudi kembali ke Piao Kiok dan menjabat Chong Piao Tau, jalan inilah ku rasa paling baik. Cuma Taijan sekarang adalah orang kepercayaan Hong Siang, Sri Baginda, biarpun kami mengharapkan demikian juga tidak berani merendahkan, martabat N. Y. O. Taijan untuk menjadi Chong Piao Tau di sini. Ah, dengan sendirinya tak dapatku kembali ke sini untuk menjabat Chong Piao Tau, kata N. Y. O. Bok. Pula, hanya dengan sedikit kepandaianku ini juga tidak sesuai untuk menjadi pemimpin umum Piao Kiok nomor satu di kota raja ini. Sebenarnya kalau melulu bicara tentang ilmu silat dan kedudukan N. Y. O. Bok di dunia persilatan, sebagai ahli waris keluarga N. Y. O. yang terkenal dengan Liu Yang Jiyu, meski ilmu silatnya memang rada di bawah Hon Wibu, tapi untuk menjabat pemimpin undung Chin Wan Piao Kiok rasanya masih jauh dari cukup memenuhi syarat. Maka apa yang diucapkannya tadi selain terasa rendah hati dan munafik, bahkan juga kontradiktif. Sebab orang tahu dia bermaksud memupuk muridnya sendiri untuk menjadi Chong Piao Tau Masa Sang Guru dikatakan tidak sesuai malah. Sebab itulah semua orang dapat merasakan perkataannya itu hanya untuk melampiaskan rasa dong yoi saja. Maklumlah. Muridnya gagal menjadi Chong Piao Tau, ia sendiri tak berani meninggalkan jabatan jago pengawal istana sehingga Piao Kiok tersebar di kota raja ini akhirnya tetap berada dalam kekuasaan Hon Wibu sendiri, Masa tidak heran perasaannya tidak enak. Hon Wibu sendiri hanya berharap orang takkan mencari perkara, tentu saja ia tidak mau menyinggung kelemahan ucapan orang, malahan cepat ia menanggapi ah, N.I.O. Taijin Saka berkelakar saja. Bahwa N.I.O. Taijin Saka tidak sudi menduduki tempat yang rendah di sini, tentu kami tidak berani memaksa, cuma, care bagaimana kami harus memilih calon pengganti untuk ini mohon Taijin Saka memberi gagasan yang berharga. Sesungguhnya aku pun tak mempunyai gagasan apa-apa, cuma mengingat Chin Wan Piao Kiok ada hubungan erat denganku, biarlah pada hari Hon Chong Piao Tau bau hendak mengundurkan diri ini aku pun akan menyampaikan sedikit pesan, kata N.I.O. Bok. Tentang care bagaimana akan memilih calon pengganti Chong Piao Tau, rasanya tidak enak bagiku untuk ikut bicara dan boleh terserah kepada keputusan Hon Chong Piao Tau sendiri. Han Wibu merasa ucapan orang rada aneh, tapi tetap dianggapnya sebagai pelampias dongkol saja, maka katanya pula, ah, janganlah N.I.O. Taijin Sungkan terhadapku. Bila mana N.I.O. Taijin tidak mau mengajukan calon, biarlah kita lakukan menurut peraturan Piao Kiok umumnya, apakah N.I.O. Taijin setuju? Setiap jenis usaha mempunyai peraturannya masing-masing, bekerja menurut peraturan adalah care yang patut dipuji, tentu saja aku setuju, kata N.I.O. Bok. Tak tersangka oleh Hon Wibu bahwa orang langsung menyatakan setuju begitu saja, dengan girang ia lantas. Berseru, jika begitu biarlah kuuraikan sekadarnya peraturan Piao Kiok umumnya tentang mundurnya Chong Piao Tau, bila mana tiada pendapat lain dari para pemegang saham, maka penggantinya akan dipilih dari pengurus Piao Kiok yang paling lama bekerja dan paling tinggi kungfunya serta paling dihormati. Tiba-tiba Witiang Jing ikut bicara, aku adalah orang luar, tapi maafkan jika aku menimbrung. Ingin ku tanya, apa yang disebut orang lama Piao Kiok apakah juga termasuk pemegang saham? Tentu saja termasuk, jawaban Wibu. Misalnya aku sendiri, aku menjabat Chong Piao Tau dan juga sebagai pemegang saham. Dan bagaimana bila pemegang saham itu selama ini tidak pernah aktif menjadi jago pengawal di sini tanya, Witiang Jing. Tidak perlu pemegang saham, sekalipun orang yang diusulkannya, asalkan memenuhi syarat juga akan dipilih dengan hak utama, apalagi si pemegang saham sendiri, ujar Hon Wibu. Ia pikir pemegang saham Chinwan Piao Kiok hanya terdiri dari dia dan N.I.O. Bok berdua, sekarang N.I.O. Bok dan muridnya sudah mengundurkan diri dari pencalonan, tentu tidak perlu lagi khawatir akan terjadi hal-hal yang tak diharapkan. Maka soal yang diajukan Witiang Jing itu sama dengan cari-cari belaka. Terdengar Witiang Jing berkata pula, Tadi Han Lop Yau Tau seperti menyatakan syarat calon yang lebih mengutamakan nama dan ilmu silatnya, apa betul begitu? Betul, jawab Han Wibu. Tentang kebesaran nama seseorang sangat sukar dinilai, kata Witiang Jing. Sebab pada umumnya orang tentu menganggap nama sendiri terlebih besar sehingga sukar memberi patokan. Maka menurut pendapatku, akan lebih baik ditentukan menurut ilmu silat saja, siapa lebih kuat dan siapa lebih lemah kungfunya, sekali bertanding segera akan ketahuan. Pertama lantaran kedudukan Witiang Jing adalah wakil komandan pasukan pengawal istana, kedua, apa yang diuraikan juga cukup beralasan, Han Wibu pikir asalkan pihak mereka tidak ikut campur, kira bagaimana akan memilih penggantinya kan sama saja, maka ia lantas menyalakan setuju. Maklumlah, tentang calon pergantinya memang sudah ada kepastian di antara orang-orang Chinwan Piao Kiok. Maka seorang Piawasu tua bernama Oh Tiongge dan lantas buka suara, aku mendukung hiu Piawasu, bicara tentang ilmu silat, kecuali Han Lop Piaw tahu, dia terhitung jago nomor satu dalam Piaw Kiok ini, segegap anggota Piaw Kiok ini sama kagum padanya. Selama sekian tahun sudah sering dia mengawal dan tidak pernah terjadi sesuatu, dari golongan hitam maupun kalangan putih dia cukup dihormati, bicara tentang nama baik pun cukup terpuji. Apakah hiu Piawasu ini menantu Hong Chong Piaw tahu tanya, Witiang Jing? Han Wibu sudah menduga akan pertanyaan ini, segera ia menjawab, Betul. Cuma pencalonannya datang dari mereka. Padahal menantuku itu masih terlalu muda dan kurang pengalaman, aku pun tidak tahu apakah dia mampu memenuhi kewajiban atau tidak. Pimpinan Yang Witiang Kiok, Jui Lip Sing, seorang Piawasu tua, ikut bicara, ucapan Han Lop Piaw tahu kurang tepat. Kata pepatah, tugas tidak sangkut paut dengan keluarga. Asalkan menantumu memang mempunyai segi baik yang memenuhi syarat, apalagi segenap anggota Piaw Kiok menghormati dia, kenapa lo Piaw tahu sendiri malah sungkan sendiri? Salah seorang Piawasu tua dari Chinwan Piaw Kiok sendiri bernama Jui Beng Lun juga ikut bicara betul, Hiu Lout memang bukan tertua di dalam Piaw Kiok kita, tapi pribadinya cukup terpuji, sabar dan cekatan, setiap tugas selalu dilaksanakannya dengan baik. Kami orang-orang yang lebih tua sama merasa kagum padanya. Nyata beberapa pembicara ini nadanya sama mendukung pencalonan Hiu Tian Ion, menantu Han Wibu. Sambil tergelak N.I.E. Obok berkata, Haha, tampaknya menantu Han Cong Piaw tahu memang dihormati dao didukung orang banyak, sungguh hebat. Cuma, ingin juga kubicara beberapa patah kata. Cepat Han Wibu menukas, sesungguhnya Tian Lan tidak cukup memenuhi syarat, bila mana N.I.E. Otaijin mempunyai calon yang lebih titik cocok, silakan. Jangan salah terima. Han Lop Piaw tahu, kata N.I.E. Obok. Bukan maksudku tidak setuju menantumu menggantikanmu menjadi Cong Piaw tahu. Biasanya aku pun nanti urusan yang suka bicara tentang usia dan pengalaman, kan lebih baik biarkan saja seorang tua bangka yang hampir masuk liang kubur sebagai Cong Piaw tahu jika bicara tentang usia, buat apa Han Cong Piaw tahu harus pensiun pula? Meski nadanya sinis, tapi menguntungkan Han Wibu. Maka Wibu menanggapi, betul juga ucapan N.I.E. Otaijin, tua bangka semacam diriku memang sudah lama harus menyerahkan jabatanku kepada orang muda. Cuma Tian Lan merupakan calon yang tepat atau tidak adalah soal lain. Mohon petunjuk, N.I.E. Otaijin. Engkau salah, Han Lop Piaw tahu, kata N.I.E. Obok pula dengan terbahak. Piaw kiaw kalian akan mengangkat siapa sebagai Cong Piaw tahu, persoalan ini tidak perlu ditanyakan kepadaku. Ucapan Piaw kiaw kalian keluar dari mulut N.I.E. Obok, hal ini cukup membawa orang banyak sama melengak. Jui Cong Piaw tahu dari Iangwi Piaw kiaw tahu Huan Wibu tidak leluasa bicara, maka ia menggantikannya buka suara, N.I.E. Otaijin, engkau kan pemegang saham Chinwan Piaw kiaw, setiap urusan penting yang menyangkut Piaw kiaw, baik mengenai pekerjaan maupun mengenai personal, ia kan pantas minta persetujuanmu. Apa yang engkau katakan tadi rasanya terlampau rendah hati. Dia mempunyai pikiran yang sama dengan para Piaw su Chinwan Piaw kiaw, yaitu mengira ucapan N.I.E. Obok itu bermakna terbalik, maka ia sengaja coba memancingnya. Siapa tahu ucapan N.I.E. Obok itu sama sekali tidak bermakna sebaliknya. Terlihat N.I.E. Obok lantas menarik Ubu Nelui dan berdiri, serunya dengan tergelak, Haha, aku bukan pemegang saham Chinwan Piaw kiaw lagi, semua separoh yang ku pegang sekarang sudah ku pindahkan hak dan kewajibannya kepada Wubun Sian Sing ini. Tindakan yang terlampau mendadak ini membuat semua orang sama terkesiap. Hubungan Jui Lip Sing paling akrab dengan Hon Wibu, saking gugupnya ia terus berseru tanpa pikir, Hey, pemindahan seru sebuah perusahaan adalah urusan penting, kenapa harus sekarang N.I.E. O. Taijin mengemukakannya? N.I.E. Obok menjawab dengan ketus, soal pemindahan hak seru adalah urusan pribadi. Menurut undang-undangkan juga tidak ada larangan untuk memindahkan pemilikan seru sesuatu perusahaan. Bila mana ada yang mencurigai aku bertindak manipulasi, biarlah ku minta Wui Taijin menjadi saksi. Ya, transaksi mereka itu memang ku saksikan sendiri, keduanya sudah menandatangani kontrak jual-beli dengan sah, tukas Wui Tiangjing. Menurut peraturan dagang, seharusnya aku dan kedua pihak yang jual-beli melaporkan kejadian ini kepada pemegang saham Piao Kiok yang lain, cuma kebetulan beberapa hari ini aku terlalu sibuk sehingga urusan ini tidak segera terselesaikan. Mumpung sekarang kita sama berkumpul di sini, secara resmi urusan tersebut ku kemukakan sekalian, tentu Hon Lok Piao Tau takkan marah padaku karena terlambat. Terhadap seorang wakil komandan pasukan pengawal istana, dengan sendirinya Han Wibu tidak dapat berbuat apa-apa meski hati gemas, terpaksa ia berkata, Wui Taijin sibuk urusan dinas, bahwa hari ini sudi meluangkan waktu untuk berkunjung kemari sungguh kami merasa sangat berterima kasih. Begitu masuk ke sini sebenarnya segera akan ku selesaikan urusan ini, sambung N.Y.O.BOK. Cuma lantaran semua orang kelihatan lagi gembira berhubung dengan pemilihan Cong Piao Tau baru, maka tidak enak untuk ku ganggu urusan penting kalian. Baik, sekarang urusan yang harus ku pertanggung jawabkan sudah ku selesaikan, selanjutnya maafkan aku tidak tahu menahu lagi persoalan Piao Kio ini. Nah, Han Lok Piao Tau dan U Bon Heng, seterusnya silakan kalian berhubungan dengan lebih akrab. Terpaksa Han Wibu mengalihkan pembicaraannya dan tanya pendapatu Bon Lui. Dengan acuh-ta'acuh Hubu Nelui menjawab, aku bukan ahli dalam urusan Piao Kio, maka segala urusan ku turut saja kepada Han Lok Piao Tau. Terus terang, justru lantaran kagum terhadap Han Lok Piao Tau, maka ku berani membeli setengah bagian dari seluruh saham Chinwan Piao Kio. Ai sungguh tidak nyana begini cepat Han Lok Piao Tau hendak mengundurkan diri. Kalimat terakhir itu jelas mengandung makna tertentu. Dengan kening bekernyik Jui Lip Sing ikut bicara, sekarang Han Cong Piao Tau sudah memutuskan akan mengundurkan diri atau pensiun, bila mana Ubun Sian Sing khawatir rugi, saham yang kau pegang boleh dijual lagi, mungkin beberapa kawanku siap mengopernya, asalkan saja syarat, pembayaran diberi kelonggaran. Haha, orang dagang kan pantas kalau menyerempet bahaya rugi, ujar Ubun Lui dengan terbahak, apalagi usaha pengawalan barang yang selalu harus menghadapi macam-macam bahaya. Terus terang, selain kagum terhadap kebesaran nama Han Lok Piao Tau, selebihnya juga lantaran tertarik oleh merek Chinwan Pryu Kio yang terkenal ini. Kuatir Roror lain belum lagi paham maksud tubuh Nelui Segerawi Tiang Jing menambahkan, ya, memang, dengan papan merek emas Chinwan Piao Kio, andai kan Cong Piao Tau baru nanti tidak setenar Han Lok Piar Hnan, tapi asalkan kepandainya tidak terlampau rendah, ku yakin papan merek emas ini tetap akan bertahan. Nyata ucapannya sudah memberi gambaran cukup terang bahwa titik persoalannya toh tetap terletak pada calon Cong Piao Tau baru. Ubun Sian Sing, kata Han Wibu tiba-tiba, apakah sudah ada calon Cong Piao Tau baru yang lebih cocok menurut pandanganmu, bila mana betul silakan bicara saja terus terang. Oh, tidak, sama sekali tidak ada, jawab Pubun Lui. Han Lok Piao Tau, hendaknya engkau jangan salah paham seakan-akan aku tidak setuju atas pencalonan menantumu. Cuma soalnya. Soal apa tanya Han Wibu? Segenap anggota Piao Kio ini sama memuji kehebatan ilmu silat menantumu, aku pun yakin kung fu menantumu pasti tidak rendah. Soalnya aku sendiri tidak pernah melihatnya. Sampai di sini mendadak Ubun Lui berhenti sambil melirik Hiu Tian Lan. Orang muda dengan sendirinya berdarah panas, seketika Hiu Tian Lan naik pitam, serunya, apakah Ubun Sian Sing bermaksud menguji kepandaianku? Ahaha, jangan bicara terlalu serius, ujar Ubun Lui dergan tersenyum. Cuma, bila Anda sudi memperlihatkan padaku titik. Tanda petik. Selagi Hiu Tian Lan hendak menanggapi lagi, tiba-tiba Han Wibu mencegahnya dan berkata, sesungguhnya apa maksud Ubun Sian Sing, hendaknya Engka suka bicara secara belak-belakan saja. Ubun Sian Sing tidak leluasa untuk bicara, biarlah kuakili dia bicara, selawit yang jing. Bahwa dia telah mengeluarkan berpuluh laksatahil perak untuk membeli. Sebagian saham Chin Wan Piao Kiok, dengan sendirinya dia berharap ada seorang yang berkepandai yang tinggi untuk menjadi Cong Piao Tau yang dapat dipercaya. Mungkin para hadirin akan bertanya, lantas orang macam apa yang dapat dipercaya? Untuk ini sebelumnya dia sudah memberi patokan padaku. Jika begitu silakan Wai Tai Jin suka memberi penjelasan, kata Han Wibu. Maksudnya begini, tutur Wai Tian Jing, asalkan orang itu sanggup menahan 30 gebrakannya, maka dapatlah ia mempercayai orang itu. Syarat ini cukup pantas bukan? Segera Hiu Tian Lan melompat ke depan, serunya, bukan maksudku harus menjadi Cong Piao Tau, aku cuma ingin belajar kenal dengan kepandayan Ubun Sian Sing ini juga tidak perlu terbatas dalam 30 jurus saja. Eh, nanti dulu, ucapanku belum lagi habis, seru Hiu Tian Jing tertawa. Soal siapa yang akan menjabat Cong Piao Tau, bagi Ubun Heng memang bukan soal. Cuma kalau orang Piao Kiok benar tidak ada seorang pun mampu bergebrak 30 jurus dengan dia, tentunya tidak akan penasaran bila mana jabatan Cong Piao Tau di pangku sembarang orang. Hati Hiu Tian Lan tambah panas, katanya, aku hanya ingin belajar kenal dengan Kung Fu Ubun Sian Sing yang tinggi, meski Ubun Sian Sing memandang rendah diriku tetap aku tidak ingin minta diberi kelonggaran. Ubun Lui tersenyum, katanya, Ah, Hiu Piao Su jangan terlalu serius, mana ku herani memandang rendah dirimu, tentang pembatasan 30 jurus hanya patokan sekadarnya saja. Bila mana Hiu Piao Su mampu mengalahkanku dalam 10 jurus. Hal ini tentu akan lebih mengembiraanku dan bersyukur Piao Kiok ini akan mendapatkan pemimpin yang tepat. Baik, jika begitu tidak perlu pakai pembatasan 30 jurus, teriak Hiu Tian Lan. Jika aku kalah biarlah kami akan mengakui engkau sebagai Cong Piao Tau. Seketika Wee Tiang Jeng memegang janji Hiu Tian Lan ini, tukasnya, apa yang kau katakan ini apakah dapat disetujui oleh Hon Lok Piao Tau dan kawan-kawan yang lain? Han Wee Bu tidak kenal asal usul Ubun Lui, melihat usia orang juga baru tahun 1930-an, tidak banyak lebih tua daripada Hiu Tian Lan. Ia pikir, Tian Lan adalah keturunan keluarga persilatan, akhir-akhir ini juga banyak mendapat petunjukku dan maju pesat, rasanya 30 jurus saja dia pasti dapat bertahan. Maka ia lantas berkata, apabila Ubun Sian Sing dapat mengalahkan menantuku dalam 30 jurus, maka aku pun bersyukur akan mendapatkan pengganti yang berbakat dan dapat melepaskan tugas dengan hati lega. Dua orang Piao Su tua, yaitu Oh Tiong Goan dan Jui Beng Lun juga ikut bicara, Hiu Piao Su dalam Piao Kio kami diakui paling tinggi kungfunya, apabila Ubun Sian Sing dapat mengalahkan dia, dengan sendirinya kami pun bersedia mendukung dia sebagai pimpinan baru kami. Ubun Lui Lan Las tampil ke tengah kalangan, katanya, baik, silakan Hiu Heng memberi petunjuk. Bagi Hiu Heng tidak perlu pakai pembatasan, sebaliknya untukku tetap dibatasi 30 jurus, bila melampaui 30 jurus, anggaplah aku yang kalah. Ki Tiam Hork tahu Hiu Tian Lan bukan tandingan Ubun Lui, diam-diam ia merasa khawatir. Ia bermaksud membongkar rahasia pribadi Ubun Lui adalah orang jahat dari Pek Toh San. Tapi pertama karena orang mendapat dukungan Witi Yang Jing, pula sekarang Kai Heng masih sembunyi di tempat Kai Pang, hal ini membuatnya serba susah. Ketiga, meski orang persilatan Tiong Goan memandang Pek Toh San sebagai golongan jahat, tapi Piao Kiok tidak boleh berpandangan serupa kaum pendekar umumnya. Apalagi sekarang Ubun Lui berebut Cong Piao Tau dalam kedudukannya sebagai pemegang saham Chinwan Piao Kiok, soal bagaimana asal-usulnya siapapun tidak boleh urus. Melihat sikap ragu Ki Kiam Hong, segera Witi Yang Jing tahu apa yang sedang dipikir orang, ia sengaja bertanya malah, Ki Tochu, engkau seperti ingin bicara sesuatu, silakan bicara saja. Ah, tidak, jawab Ki Kiam Hong. Aku cuma ingin tanya, Witi Jin, orang perguruan dan aliran manakah Ubun Sian Sing ini? Sahabat Kai Pang sangat banyak, Kukira Ki Tochu juga tidak seluruhnya kenal asal-usul sahabatmu Ujar Witi Yang Jing dengan tertawa, nyata ucapan yang bernada ganda, seakan-akan hendak mengatakan dia juga tahu ada orang yang asal-usulnya tidak jelas bersembunyi di tempat Kai Pang. Hanya saja kalau Ki Kiam Hong tidak membongkar asal-usul Ubun Lui, maka ia pun takkan mengusut soal Kai Pang menyembunyikan buronan kerajaan. Hati Ki Kiam Hong sangat mendongkol, tapi mengingat urusannya cukup gawat, terpaksa ia diam saja sambil memikirkan akal lain. Witi Yang Jing mengira orang sudah kena digertak, dengan senang ia tanya, Ki Tochu tidak ingin bicara lagi bukan? Jika tidak, bolehlah kita mulai menyaksikan mereka bertanding. Sementara itu Hiu Tian Lan sudah berhadapan dengan Ubun Lui untuk saling geberat. Tiba-tiba Ki Kiam Hong berseru, nanti dulu, ada yang hendak ku bicarakan. Ki Tochu ingin memberi petunjuk apa tanya Ubun Lui. Diam-diam ia terkejut dan khawatir jangan-jangan pengemis tua ini hendak membongkar rahasianya tanpa menghiraukan segala akibatnya. Pelahan Ki Kiam Hong berucap, petunjuk sih tidak berani. Aku cuma ingin mengemukakan suatu usul pada sebelum kalian bertanding, apakah akan diterima atau tidak terserah kepadamu. Serentak Ubun Lui dan Hiu Tian Lo berkata, kami siap mendengarkan pendapat Ki Tochu, Ki Kiam Hong lantas menyambung. Ubun Sian Sing, pertandinganmu dengan Hiu Piausu ini tujuannya cuma untuk menguji kepandainya, begitu bukan? Betul, jawab Ubun Lui dingin pongahnya. Antara kalian, yang satu adalah pemegang saham Chinwan Piao Kiok, yang lain adalah petugas Piao Kiok tersebut, jika cuma uji kepandainya antara orang sendiri, maka menurut pandanganku pertandingan ini cukup diakhiri setelah jelas siapa lebih kuat dan siapa lebih lemah sehingga tidak perlu bergebrak mati-matian. Apakah kalian sependapat denganku? Kuharap begitu, ujar Ubun Lui, cuma bila terjadi kecelakaan dan Hiu Tian Lan juga berkata, mana ku berani mencelakai pemegang saham terbesar Piao Kiok kita, hanya saja kepalan memang tidak bermata. Ki Kiam Hong menggoyang tangan dan memotong. Jika kalian sama setuju akan diakhiri bila mana salah seorang tertutup, umpama terjadi kecelakaan tentu tak dapat meuyalahkan pihak lawan, tapi ku yakin kecelakaan yang akan terjadi pasti juga takkan parah. Cuma dalam pertandingan nanti senjata rahasia dan menggunakan racun hendaknya tidak dilakukan. Apakah kalian setuju dengan pembatasan ini? Ubun Lui merasa lega, pikirnya, kiranya pengemis tua ini kuatir kuganakan pukulan berbisa. Hektometer, tanpa menggunakan pukulan berbisa juga dapat kukalahkan dia. Padahal ia sendiri juga kuatir pukulan berbisanya nanti akan membuat asal-usulnya dikenali orang, maka kebetulan baginya untuk menerima saran Ki Kiam Hong itu. Hiu Tian Lan sendiri pada hakikatnya tidak kenal pemakaian racun segala, juga tidak mahir menggunakan senjata rahasia, dengan sendirinya segera ia menyatakan setuju. Cuma antara tetamu yang hadir di situ sebagian besar adalah orang Kang Ngung Kawakan, mereka tahu sebabnya Ki Kiam Hong khusus mengadakan pembatasan demikian tentu ada alasannya. Karena itulah mereka menjadi curiga terhadap asal-usulubun Lui. Merasa pandangan orang banyak berubah aneh terhadapnya, segera Ubun Lui mendengus, sudah kukatakan terbatas dalim 30 jurus, maka silakan kalian suka ikut menghitung, lewat 30 jurus anggaplah aku kalah. Nih, Hiu Heng, silakan mulai dulu. Panas hak di Hiu Tian Lan, serunya, aku tidak ingin menarik keuntungan untuk menyerang lebih dulu. Tapi lantaran engkau sudah omong besar aku justru ingin tahu kera bagaimana. Engkau akan mengalahkanku dalam 30 jurus. Nah, inilah jurus pertama. Habis berkata, segera kaki kanan melangkah maju, kepalan kiri terus menjotos muka lawan. Kepalannya berbentuk segitiga dan lain daripada orang biasa, kepalan segitiga yang khas ini dapat digunakan untuk menghantam hiatu di tubuh musuh, kepandayan ini termasuk kungfu khas keluarga Hiu. Banyak di antara tetamu itu adalah ahli ilmu pukulan, maka mereka, sama bersorak memuji melihat pukulan yang jarang terlihat ini. Ubun Lui tampak sabar melayani serangan lawan, katanya dengan tersenyum, Koh Naokun, ilmu pukulan susah dan kesal, keluarga Hiu mempunyai gaya tersendiri, tampaknya memang tidak bernama kosong. Cuma entah siapakah yang akan kesal dan susah? Kiranya pukulan yang khusus untuk menghantam hiatu lawan ini sangat sulit dilatih, orang yang melatihnya sebelum berhasil dengan baik akan mengalami derita batin susah dan kesal. Tapi bila mana sudah terlatih sempurna dan digunakan menghadapi musuh, maka lawanlah yang akan dibuat susah dan kesal. Sangat sedikit orang persilatan yang kenal nama ilmu pukulan Koh Naokun, kebanyakan jago yang tahu ilmu pukulan juga tidak kenal namanya. Tapi sekarang sekali serang segera lawan kenal sama ilmu pukulannya, keruan Hiu Tianlan terkejut. Pikirnya, luas juga pengetahuan keparat ini, ia kenal ilmu pukulan khas perguruanku. Tapi dia sendiri dari aliran mana sama sekali tidak ku ketahui. Berpikir demikian, dalam hati ia merasa malu. Begitulah pelahan Ubunelui menangkis sehingga pukulan Hiu Tianlan dapat ditolak ke samping. Menyusul telapak tangan Tianlan lantas menghantam pula, sekali ini yang digunakan adalah tipi pajilu ajaran ayah mertuanya, yaitu Hon Wibu. Bagus, pukulan ini sudah mencapai enam tujuh bagian sempurna, kata Ubunelui sambil menangkis dan balas menyerang, kedua tangan mendadak terpentang dan menampas kedua pundak Hiu Tianlan. Terpaksa Tianlan menyurut mundur dan ganti serangan lagi, nyata dua kali pukulan Hiu Tianlan dengan mudah sekali telah dipatahkan Ubunelui. Para penonton yang terdiri dari jago kelas tinggi sama melenggang setelah menyaksikan dua kali gebrakan itu, sebab kera yang digunakan Ubunelui untuk menangkis serangan Hiu Tianlan itu justru ilmu silat yang sangat umum di dunia Kang Ong. Namun begitu ternyata dapat mengatasi jurus pukulan yang khas dari keluarga Hiu dan Kung Fu terkenal ajaran Hon Wibu. Kiranya ada sebabnya Ubunelui menggunakan ilmu silat yang sangat umum itu, yaitu karena khawatir asal-usulnya dikenali orang, maka tidak memakai Kung Fu keluarganya sendiri. Tapi lantaran lukangnya sudah cukup sempurna, biarpun ilmu pukulan biasa juga membawa daya serang yang sangat kuat bila mana dimainkan olehnya. Cuma kalau tetap menggunakan ilmu pukulan umum itu, meski dapat digunakan melayani Hiu Tianlan, untuk menang juga sulit. Maka hanya sekejap saja belasan jurus sudah. Berlalu, di antara belasan jurus sebagian besar justru serangan yang datang dari pihak Hiu Tianlan. Para jago yang menyaksikan itu sama merasa lega, disangkanya kelihayan orang tidak lebih hanya sekian saja, jika pertandingan diteruskan akhirnya tetap sukar menahan serangan Hiu Tianlan yang lihai itu. Hanya Ki Kiam Hang dan Hon Wibu saja yang diam-diam merasakan gelagat tidak enak, mereka menjadi khawatir bagi Hiu Tianlan. Setelah belasan jurus, Ubunelui tahu kekuatan sendiri memang lebih unggul, tapi untuk menang rasanya harus mengeluarkan kufu perguruan aslinya. Ia pikir biarpun nanti asal usulku diketahui otang, namun jabatan Cong Piau Tau Toh sudah pasti akan kududuki. Maka jurus ke-I7, mendadak ilmu pukulannya berubah, serupa kepalan dan mendadak berubah telapak tangan, tiba-tiba mencengkeram, tahu-tahu menutup juga. Makin lama makin cepat jurus serangannya dan makin aneh sehingga pandangan semua orang sampai berkunang-kunang, dua gulung bayangan terbaur menjadi satu dan sukar lagi dibedakan. Padahal ilmu pukulan yang digunakan Ubunelui itu belum pasti dapat mengalahkan Koh Nau K.U dan Tipi Pajiu keluarga Han, cuma dia menarik dua macam keuntungan, yaitu, pertama ia kenal Koh Nau K.U dan Tipi Pajiu, sebaliknya Hiu Tiawolan tidak kenal ilmu silat pek tohsan. Kedua, kekuatan Ubunelui memang lebih tinggi setingkat ketimbang Hiu Tianlan, dengan ilmu silat umum saja ia dapat menandinginya sama kuat, apalagi sekarang menggunakan kungfu perguruan aslinya yang lebih dikuasainya, dengan sendirinya dia lebih unggul. Maka begitu ia ganti siasat, hanya beberapa jurus saja ia sudah berada di atas angin. Banyak jago tua belum merasakan gawatnya, namun Han Wibu dan Kikiam Hang sudah tahu gelagat tidak menguntungkan. Diam-diam Kikiam Hang gelisah, pikirnya, selain aku tidak ada orang lain yang tahu asal usul keparat ini, jika tak kuuraikan segera Piau Kiyok nomor satu di kota raja ini akan jatuh ke tangan kaum iblis dari pek tohsan. Padahal meski dibeberkannya, berdasarkan undang-undang juga tak dapat merintangi Ubunelui memiliki saham Chinwan Piau Kiyok setelah dia mengalahkan Hiu Tianlan, sesuai persetujuan kedua pihak tadi. Ubunelui berhak untuk menjadi Cong Piau Tau. Namun undang-undang tentu tidak bisa dicampurkan dengan opini, bila mana asal usulubunelui dibongkarnya, para tokoh persilatan yang hadir di sini tentu akan serentak melawannya biarpun tidak berhak ikut campur urusan Piau Kiyok, paling tidak juga akan memandang hina padanya. Namun bila tak dibeberkannya, Kaipang Cabang Peking tentu akan mengalami tekanan dan ancaman besar, karena pertimbangan untung rugi inilah Ki Kiam Hang merasa serba susah untuk mengambil keputusan. Ki Kiam Hang tidak tahu bahwa selain dia masih ada seorang lagi yang kenal Ubunelui, bahkan jauh lebih jelas mengenal sejarah Ubunelui daripada dia. Orang ini ialah Leong Lengcu setelah Lengcu dan Sekiat masuk ke dalam Piau Kiyok, lebih dulu ia menemui ibu Sekiat, yaitu Nye Oto Ako, di ruang belakang. Nye Oto Ako sudah berjanji kepada Han Wibu takkan muncul di depan umum kecuali dalam keadaan luar biasa. Yaitu bila Nye Obok datang mencari perkara dan Han Wibu sukar menghadapnya, maka Nye Oto Ako yang akan tampil untuk mengatasinya. Mestinya Hai Wibu tidak ingin membuat susah Nye Oto Ako, namun hal itu adalah syarat yang diminta Nye Oto Ako ketika Wibu minta dia jangan muncul di depan umum, terpaksa ia menurutinya. Begitulah waktu Nye Oto Ako bertemu dengan putranya di kamar yang tersembunyi, Leong Lengcu juga mendampingi mereka. Tentang keadaan di luar, secara bergiliran Song Pengki dan Oh Lian Kni masuk ke belakang untuk memberi laporan. Ketika semula mengetahui kedatangan Nye Obok tidak bermaksud ikut campur pencalonan Cong Piawutau. To Ako mengira adiknya itu tahu diri dan mau mundur teratur, betapapun ia senang dan bersyukur. Tak terduga Nye Obok mempunyai permainan lain dan menyerahkan sahamnya kepada Ubu Nelui dan menonjolkan penggantinya ini untuk berebut jabatan Cong Piawutau. Setelah mengetahui hal ini, mestinya segera ia hendak keluar, tapi kedua sutitnya minta dia agar jangan memperlihatkan diri dulu, sebab mereka yakin Hiu Tianlan akan mampu mengalahkan orang asing yang tak dikenal asal usulnya itu. Jadinya Nye Oto Ako tetap tinggal di kamar, hanya Leong Lengcu saja yang keluar untuk menonton pertandingan itu. Dahulu di Kilian San hampir saja Leong Lengcu tertawan oleh Ubu Nelui, dengan sendirinya sekali pandang ia kenali orang. Lengcu sendiri sudah menyamar, ia bercampur pula di tengah orang banyak, sukar bagi Ubu Nelui untuk mengenalinya. Waktu Lengcu keluar, Ubu Nelui dan Hiu Tianlan sudah mulai bergeberak. Tapi tanpa mengikuti lebih lama juga Lengcu tahu Hiu Tianlan sukar menandingi lawannya, malahan ia pun menaksir Han Wibu juga bukan tandingan Ubu Nelui, kecuali Ki Kiam Hang sendiri yang turun tangan. Tapi ia pun tahu Ki Kiam Hang pasti takkan turun tangan, tiada akal lain, terpaksa ia lari balik ke kamar untuk berunding dengan Cek Sekiat. Setiba di kamar rahasia, dilihatnya di dalam kamar sudah bertambah dua orang, yang seorang ialah Song Pengki, yang lain tidak dikenalnya. Didengarnya Song Pengki sedang bicara, Tekong Cu, hendaknya engkau jangan tampil ke sana, tidak dapat kubiarkan engkau menghadapi bahaya. Orang tak dikenal yang disebut Tekong Cu itu menjawab, habis apakah kita harus tinggal diam dan membiarkan Chin Wan Piao Kiok direbut olehnya? Sedikitnya harus kau temukan Hon Lopiao Tau kepadaku. Tidak, saat ini wakil komandan pasukan pengawal Istana Witiang Jing dan guruku sama berada di luar sana, tutur Pengki. Tiba-tiba N.I.O. Toa Koh berkata, Tekong Cu, bila mana kau percaya padaku, barangmu ini boleh serahkan padaku saja. Maksud lo siampuwe. Masa Pengki belum memberitahukan akan diriku? Aku taci N.I.O. Bok. Tapi engkau jangan khawatir, aku memela kebenaran dan tidak memela saudara sendiri. Tekong Cu itu tampak terkejut, kiranya meski dia tahu lo ajil koan im N.I.O. Toa Koh adalah sahabat Hon Wibu, tapi betapapun dia juga taci N.I.O. Bok, sedangkan barang yang dibawanya ini sangat penting urusannya, seketika ia merasa sanksi untuk memenuhi permintaan N.I.O. Toa Koh. Dengan sendirinya Toa Koh merasa kurang senang, katanya, baik, jika engkau tetap khawatir silakan berpikir dan menimbang lagi. Lalu ia berpaling kepada Liong Leng Cu yang baru masuk ke situ, tanyanya, bagaimana keadaan di luar sana? Wah, runya menjawab Leng Cu. Orang yang bergebrak dengan Hiu Tian Lan itu adalah kemenakan Pek Toh San Chu U Bun Pok, namanya U Bun Lui. Apakah ilmu silat U Bun Lui ini sangat liatanya Toa Koh? Di antara jago pengawal Chin Wan Piao Kio kerasanya tiada seorang pun dapat menandingi dia, termasuk Han Lo Piao Tau, tutur Liong Leng Cu. Bekernyit kening N.I.O. Toa Koh, ucapnya, baik, jika begitu biarlah aku yang akan melayani dia. Wah, jangan, seru Leng Cu. Kenapa? Kan dapat ku minta Han Wibu memindahkan hak sahamnya kepada aku, lalu aku akan tampil menggantikan dia. Soalnya tidak cuma urusan saham belaka, tutur Leng Cu. Habis soal apa tanya Toa Koh? Aku pernah bergebrak dengan U Bun Lui sungguh memalukan, aku ternyata bukan tandingannya, padahal dia habis bertempur dengan Paman Siow, yaitu Kilian Kiam Hek Siow Yat Kek, malahan aku hampir saja tertawan olehnya. Kebetulan Beng Hoa waktu itu juga hendak menangkap diriku dan datang pada saat yang samu, dia tidak mampu melawan Beng Hoa, dengan begitu barulah aku senin pat kabur. Maaf, jika ku bicara terus terang, N.I.O. Lo Chiam Pua, meski tinggi kepandaian Muku Kira masih tidak dapat menandingi Beng Hoa. A.I., sayang N.I.O. Yam tidak berada di sini, kalau ada, bisa jadi N.I.O. Yam akan mampu menghadapi keparat ini. Tanpa panjang lebar urayan Leng Chu juga N.I.O. Toa Koh tahu arti ucapannya. Maklumlah, N.I.O. Toa Koh sendiri sudah pernah beberapa kali bergebrak dengan Liong Leng Chu, meski ia lebih unggul sedikit tapi tetap tak dapat mengalahkannya, lantas mungkinkah dia menandingi Ubu Nelui yang hampir saja menawan Liong Leng Chu? Ketika menyebut N.I.O. Yam tadi pandangan Leng Chu justru terarah kepada C.S. Kiat, apa maksudnya tentu juga dipahami N.I.O. Toa Koh. Segera ia terbahak, haha, anak kiat, bolehlah kau lampiaskan gemasku, ayolah ikut keluar bersamaku. Biasanya ia berharap anaknya takkan mencari perkara dan banyak menimbulkan urusan seperti pengalamannya, tapi sekarang pada saat gawat mendadak pendiriannya berubah dan menyuruh, anaknya mewakili dia melabrak musuh, hal ini sungguh diluar dugaan orang banyak. Sekiat juga terkejut dan bergirang, jawabnya. Anak menurut saja. Tiba-tiba Song Pengki berkata, meski C.S.T. dapat mengubah situasi yang tidak menguntungkan kita, namun tampilnya tidak mempunyai alasan yang kuat, bagaimana dia memberi alasan nanti? Walaupun ucapannya ditujukan kepada N.I.O. Toa Koh dan C.S. Kiat, yang benar sekaligus juga diperdengarkan kepada pemuda yang disebut T.Kong Chu tadi. Kiranya T.Kong Chu ini bukan lain adalah cucu T.Kin, salah seorang pendiri Chinwan Piao Kiok namanya T.King. 20 tahun yang lalu keluarga T. dituduh bersekongkol dengan musuh dan hianat, segenap keluarga melarikan diri dari kota raja. Tak terduga cucu T.Kin mendadak muncul pada hari pengunduran diri Han Wee Bu ini. Waktu dia datang di Piao Kiok, Han Wee Bu lagi sibuk bicara dengan Wee Tiang Jing dan begundalnya, dengan sendirinya Song Pengki tak dapat mempertemukan dia dengan Ha Wee Bu, maka lebih dulu membawanya menemui N.I.O. Toa Koh. Begitulah T.King tampak ragu-ragu atas permintaan N.I.O. Toa Koh tadi, ia menjawab. Barangku ini bukannya ku khawatir diserahkan kepada N.I.O. Lo Chiampual, soalnya aku tidak ingin urusannya merember N.I.O. Lo Chiampual. Terus terang, aku sudah berjanji dengan seorang Chiampual, yaitu seorang sahabat mendiang ayahku, untuk bertemu di sini. Kukira sebentar lagi bila dia datang. Belum selesai ucapannya, mendadak terlihat Toh Lian Kui berlari datang dengan nafas terengah. Sambil berseru, wah, celaka. Hiup Yaw Su tidak mampu menandingi orang itu, mungkin sebentar lagi akan kalah. Cepat N.I.O. Toa Koh berdiri dan berseru. Anak Hiat. Ayo kita keluar. Tunggu sebentar, N.I.O. Lo Chiampual, ucap T.King dengan gugup. T.Kong Chu, biarlah kita bertindak menurut caranya masing-masing, kata N.I.O. Toa Koh dengan dingin. Aku membela hantua dan tidak ada sangkut pautnya denganmu. Di balik ucapannya ingin menyatakan dia tidak perlu bantuan T.King, dia bertindak membela. Chin Wan Piao Kio juga tidak perlu T.King merasa utang budi padanya. Tapi T.King lantas menambahkan, N.I.O. Lo Chiampual, bungkusan barang ini biarlah ku serahkan kepadamu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia lantas menyodorkan sebungkus barang kepada N.I.O. Toa Koh. Selagi Toa Koh merasa ragu apakah harus menerima atau tidak, sekonyong-konyong seorang berseru, barang ini harus diserahkan padaku saja. Begitu terdengar suarnya, di dalam kamar segera pula bertambah satu orang. Nyata orang ini melompat masuk melalui jendela belakang. Padahal N.I.O. Toa Koh dan Liong Leng Chu adalah jago silat pilihan, C.S. Kiat juga sudah tergolong tokoh kelas utama, tapi kedatangan orang ini sungguh mirip setan iblis tanpa memberi sesuatu tanda sebelumnya, hanya terdengar kesiurangin dan orang ini sudah berada di depan mereka. Setelah mengawasi orang, seketika N.I.O. Toa Koh terperanjat serupa melihat setan, terperanjatnya bukan lantaran kehebatan ginkang orang melainkan karena merasa kenal wajah orang ini. Ia tertegun, segera teringat olehnya, haha, inilah T.S.N. Tapi mengapa anaknya baru saja menyebutnya mendiang? Kiranya T.S.N ini adalah putra T.Kin yang merupakan salah seorang pendiri Chinwan Piao Kio, jadi ayah T.Kin. N.I.O. Toa Koh baru pertama kali ini bertemu dengan T.Kin, tapi dengan ayahnya, yaitu T.S.N, sudah saling kenal sejak 20 tahun yang lampau. Waktu itu Hon Wibu sudah menjabat Chong Piao Tau dan T.S.N kabur bersama keluarganya karena dituduh tersangkut perkara pengkhianatan dan berkomplot dengan musuh. Sejak itulah N.I.O. Toa Koh tidak pernah lagi berjumpa dengan dia. Walaupun sudah berpisah 20 tahun, namun wajah orang setengah baya umum menyatakan banyak berubah, maka sekali pandang saja segera N.I.O. Toa Koh mengenalinya. Selagi N.I.O. Toa Koh terkejut, T.Kin sudah mendahulunya membentak, kurang ajar. Siapa engkau berani memalsukan mendiang ayahku? Orang itu terbahak-bahak, katanya. Aha engkau tidak kenal padaku lagi? Eh, maaf, bukan maksudku ingin menjadi ayahmu, soalnya urusan hari ini terpaksa aku harus menyaru sebagai ayahmu. Nah, tidak perlu banyak bicara, hendaknya kau percaya padaku. Lekas serahkan barang itu kepadaku. T.Kin melengak, baru sekarang ia tahu siapa orang ini, ucapnya dengan tertawa, Ah, kiranya engkan titik. Hah, engkau kau Waihoat Tio sekali ini N.I.O. Toa Koh yang mendahului berteriak. Orang itu tertawa, Betul, Toa Koh, tajam benar pandanganmu. Aku memang kau Waihoat Tio adanya. Sedikit sengketa kita dahulu hendaknya jangan kau pikirkan lagi. Biarlah lain hari akanku minta maaf padamu. T.Kin menepuk kepala sendiri, onmelnya dengan tertawa, Aku sudah pikun barangkali, seharusnya sejak mula dapat ku duga paman Tio adanya. Kiranya Koh Waihoat Tio inilah orang yang ditunggunya, yaitu orang yang berjanji akan bertemu dengan dia di sini. Koh Waihoat Tio atau si Tio gembira ini memiliki dua macam kungfu khas, yang semacam adalah kepandayan mencuri atau mencopet, dia diakui sebagai si pencuri nomor satu di dunia. Kepandayan lain adalah menyamar dan ganti rupa, untuk kepandayan kedua ini dia hanya di bawah seorang kosan lain, yaitu Li Moacu, Li Siburik. Koh Waihoat Tio adalah sahabat karib Bengkoan Cio dahulu ketika terjadi urusan pernikahan NIO Bok dengan Encilo yang gagal itu si Tio gembira pernah diminta Bengkoan Cio agar membantu Encilo melarikan diri dari rumah keluarga NIO. Sebab itulah tadi dia bilang ada sedikit sengketa dengan NIO Toakoh. Urusan itu sudah 20 tahun berselang, NIO Toakoh sendiri juga menyesal atas sikapnya yang keras sehingga membuat Encilo minggat dari rumah. Maka dengan tertawa ia berkata pula, asalkan pencuri konyol seperti dirimu ini mau membantu Chinwan Piao Kiok, untuk apa Tachi Tua Dendam. Nah, bolehlah kita keluar bersama. Ah, tidak perlu NIO Toachi keluar, aku cuma ingin minta tolong kepada putramu, kata Koh Waihoat Tio. Ia pandang sekiat, lalu menyambung dengan tertawa. Kepandayanmu merias muka hebat juga, bilakah kau belajar sebagus ini? Nona Leong inilah yang membantuku merias muka palsu ini, jawab sekiat. Koh Waihoat Tio tidak sempat banyak bicara lagi ia hanya mengangguk kepada Leong lengcu, katanya. Nona Leong, engkau tidak kenal diriku, tapi aku pernah melihatmu. Pada waktu engkau berumur setahun pernah ku datang ke rumahmu. Sembari bicara ia terus mengeluarkan satu biji pil dan dilebur deigan air putih untuk memperbaiki samaran wajah C sekiat. Caranya cepat dan mahir, hanya sebentar saja sekiat sudah berlainan daripada tadi. Aha, rupanya Tio Sian Sing kenal mendiang ayahku, seru lengcu girang. Terhadap urusan ayahku memang sangat sedikit ku ketahui. Urusan lama biarlah sebentar ku bicarakan denganmu, Koh Waihoat Tio. Sementara itu dia sudah selesai mendandani muka sekiat. Segera mereka berdua keluar. Di luar pertandingan hiu Tian Lan melawan Ubu Nelui sudah mendekati berakhir. Serangan Ubu Nelui makin lama makin gencar. Ketika melihat pukulan lawan sangat dasyat cepat Tian Lan mengegos ke samping kedua tangan digunakan menangkis. Siapa tahu tipu serangan Ubu Nelui sangat keji, mendadak sebelah tangannya berputar dari samping ke bawah terus menerobos lagi ke tengah, dalam keadaan demikian kalau pelipis Tian Lan tidak terpukul, tentu sebelah tangannya akan terpuntir patah. Para anggota Chinwan Piao Kiyok sama menjerit kuatir. Terdengarlah suara belang yang keras, tubuh hiu Tian Lan terlempar ke atas serupa bola. Kiranya lantaran dia menghindari pelipis terserang, terpaksa ia memutar tubuh sedikit dan menerima pukulan lawan mentah-mentah sehingga tubuhnya terpental. Begitu cepat. Sehingga tampaknya tubuhnya akan menumbuk pilar. Kalau tertumbuk, andaikan tidak mati juga kepala akan bocor. Kedua Piao Su tua, yaitu Oh Tiong Goan dan Jui Beng Lun, ikut mengasuh hiu Tian Lan sejak masih kecil, dengan sendirinya mereka tidak dapat tinggal diam, sambil berteriak kuatir serentak mereka memburu maju untuk menolongnya. Tapi kecepatan mereka ternyata tidak membandingi kecepatan Ubun Lui, begitu dia memukul Tian Lan hingga terpental, menyusul ia pun melayang ke atas. Secepat anak panah terlepas dari busurnya, dengan tepat ia menyusul tiba sedetik sebelum hiu Tian Lan tertumpuk pilar, tungkak kaki Tian Lan dapat dipegangnya serta ditarik kembali mentah-mentah dan diturunkannya. Rasa kejut para anggota Chin Wan Piao Kiyok belum lagi hilang, semuanya sama kesima. Oh Tiong Goan dan Lui Beng Lun sama mengusap keringat dingin dan termangu serupa patung sambil memandangi Ubun Lui, mereka tidak tahu apa yang harus diucapkan. Matelumlah, bila mana Ubun Lui tidak lebih cepat daripada mereka, jelas mereka tidak keburu lagi menyelamatkan Hui Tian Lan. Semula mereka tidak senang terhadap tindakan Ubun Lui yang hendak berebut kedudukan Chong Piao Tau, sekarang mau tak mau timbul kesan baik mereka terhadapnya. Mereka tidak tahu bahwa justru inilah kera Ubun Lui menarik simpati orang. Ia tahu Hui Tian Lan adalah Piao Sumuda yang didukung para kawan sekerjanya, baginya tidak sulit untuk mengambil nyawa Tian Lan, tapi akibatnya tentu akan mendatangkan rasa permusuhan orang banyak. Sebab itulah dia sengaja menggunakan tenaga yang sudah diperhitungkan, pedi detik terakhir sebelum Hui Tian Lan tertumbuk pilar sempat diselamatkannya tanpa terluka sedikitpun. Setelah menurunkan Tian Lan ke lantai, dengan tertawa Ubun Lui berkata, maaf, karena ceroboh sehingga hampir membuat susah padamu. Hui Heng tidak apa-apa bukan? Muka Tian Lan tampak merah padam, dengusnya, hektome terhebat benar kungfumu, orang Shi Ubun. Dari suaranya semua orang tahu Tian Lan tidak cedera apapun, legalah semua orang. Setelah Ubun Lui memperlihatkan kelebihan kungfunya jika mau mencabutnya Wahyu Tian Lan, namun hal itu tidak dilakukannya, tentu saja para Piao Su dapat melihat hal ini dengan jelas, terutama Han Wibu sebagai ayah mertua Hiu Tian Lan. Han Wibu berpengalaman luas tentu saja ia tahu maksud tujuan Ubun Lui. Tapi meski diketahuinya tujuan Ubun Lui ini sengaja pamer kekuatan untuk menegakkan Wibawa, selaku Chong Piao Tau dan mertua Tian Lan, mau tak mau ia harus memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Ubun Lui itu. Haha, kan kita sudah setuju hanya saling uji saja, sahut Ubun Lui dengan tertawa. Selanjutnya masih banyak yang perlu kumintakan bantuan Hugh Heng. Kita kan orang sendiri, kejadian barusan hendaknya jangan kasinggung lagi. Hiu Tian Lan sangat mendongkol, dengan muka merah ia mendengus, Ubun Lui, selamatlah engkau akan menjabat Chong Piao Tau Piao Kiok ini, aku merasa tidak becus dan tidak berani cari makan lagi di sini. Kumohon engkau mengabulkan permohonanku untuk mengundurkan diri. Ah, kenapa Hugh Heng bicara demikian? Belum lanjut ucapan Ubun Lui, tiba-tiba seorang menanggapi. Huh, Hugh Tian Lan, masa perlu kau minta keluar dari Piao Kiok ini? Aku justru minta kau tinggal tetap di sini. Buktu Tian Lan berpaling, ternyata di depannya sudah berdiri dua orang, seorang tua dan yang lain muda. Yang tua dirasakan sudah pernah dikenalnya. Setelah melenggong Jenenak, tiba-tiba teringat olehnya, dengan terkejut ia berseru. Aha, bukankah engkau ini Pak Mante? Tidak perlu dijelaskan lagi, kedua orang ini adalah Sekiat dan Kowai Hoat Tio yang menyaru sebagai T-Sin. Dalam keadaan menyamar tidak ada yang kenal lagi pada C Sekiat. Tapi Kowai Hoat Tio yang menyaru sebagai T-Sin tidak begitu halnya sebab kebanyakan yang hadir di sini sama kenal T-Sin. Tentu saja kemunculannya yang mendadak ini membuat gempar seluruh hadirin, serem tak mereka sama berdiri, dan justru karena hal ini tidak tersangka sama sekali, maka dalam sekejap itu tiada seorang pun bersuara menyapanya. Hiu Hiantit, syukur engkau masih kenal padaku, seru Kowai Hoat Tio dengan tertawa. Ku ingat waktu ku pergi dari sini, saat itu umurmu baru 7 atau 8 tahun. Dengan nekat Hanwibu coba tampil ke muka, katanya, Talauta, bagus sekali kepulanganmu ini. Cuma sayang, Tio Kio ini bukan lagi milik kita, selanjutnya yayarlah kita hidup tenang dan tentram saja. Karena Hanwibu sudah mendahului bicara, jago yang lain segera bertegur sapa juga dengan Tessin, cuma lantaran Wih. Tiang Jing dan begundalnya hadir di situ, mereka hanya menyapa sekadarnya saja dan tidak berani bertanya. Dengan tertawa Kowai Hoat Tio lantas berkata, Terima kasih para kawan masih ingat padaku. Hanya saja, apa yang diucapkan Honto Ako barusan membuatku bingung. Bingung bagaimana tanya Hanwibu. Kau bilang Chin Wan Piao Kio bukan milik kita lagi, apa artinya ini tanya Kowai Hoat Tio. Sebab aku tidak menjabat Chong Piao tahu lagi, tutur Hanwibu. Hari ini secara resmi aku mengundurkan diri, tentu sudah kau ketahui. Justru lantaran Loto Ako hendak mengundurkan diri, maka sengaja ku pulang kemari, ujar Kowai Hoat Tio, cuma, biarpun tidak menjabat Chong Piao tahu lagi, setengah bagian dari Chin Wan Piao Kio kan tetap milikmu. Mengapa kau bilang bukan lagi milik kita? Ia sengaja menandaskan kata-kata kita sehingga membuat Hanwibu merasa sangsi, ucapnya dengan tersenyum getir, tapi sudah ku putuskan takkan mengurus lagi setengah bagian saham Chin Wan Piao Kio milikku itu, ada maksudku hendak kuberikan. Kiranya dia menjadi putus asa, setelah menantunya kalah bertanding, sudah diputuskannya sahamnya hendak diserahkan sekalian kepada Chong Piao tahu baru, yaitu Upun Lui, hanya saja maksud ini belum sempat dikemukakannya. Tak terduga kau Wai Hoat Tio lantas menukas, Loto Ako, jangan sekali-kali kau berikan sahamu kepada orang lain. Piao Kio ini adalah usaha bersama orang tua kedua keluarga kita, betapapun aku tidak mau berkongsi dengan orang lain. Keruan Hanwibu terperanjat dan melongot, pikirnya, dari nada ucapan Tece Sin ini agaknya dia bermaksud merebut setengah bagian sahamnya. Dahulu dia kabur karena takut ditangkap, mengapa hari ini dia seberani ini malah? Sungguh ia merasa sahabat lama ini telah berubah sama sekali, entah mengembara kemana saja selama 20 tahun ini, bukan cuma suaranya rada berubah, bahkan wataknya juga berubah. Kiranya kau Wai Hoat Tio ini masih mempunyai kepintaran lain, yaitu mahir menirukan suara orang, hanya saja tidak semahir lisi burik. Namun hanya sahabat lama saja seperti Hanwibu yang pernah tinggal bersama yang dapat mengenali suaranya. Ubun Lui mendongkol karena tak diacuhkan, ia tidak tahan dan akhirnya bersuara, kutau Te Sian Sing ini mempunyai hubungan erat dengan Chinwan Piao Kiyok. Cuma, sebaiknya urusan penting diselesai ka dulu baru nanti bercengkerama lagi antara kenalan lama. Segera kau Wai Hoat Tio menukas, betul kedatanganku ini justru demi urusan penting Piao Kiyok kita. Selama 20 tahun aku tidak berjasa apapun bagi Piao Kiyok, sungguh harus disesalkan. Tapi sekarang Honto Ako sudah menyatakan mengundurkan diri, urusan penting yang menyangkut jaya dan runtuhnya Piao Kiyok mau tak menu aku harus ikut campur. Bicara sampai di sini, tangan Hui Tianlan dipegangnya dan berkata pula, orang yang menjabat Chong Piao tau memang penting ilmu silatnya harus tinggi, tapi yang lebih penting kepribadiannya harus baik pula, harus dihormati dan disegani sahabat Kangou. Kalau tidak, siapa yang mampu menjelajahi seluruh negeri itu tanpa gangguan hanya dengan sehelai panji pengenalnya? Maka itu Hiu Hiantit, aku tidak tahu. Sebab apa engkau bertanding dengan orang, tapi ku tahu kungfumu tidak rendah, kepribadianmu pun terpuji, jika kalah seketika juga tidak menjadi soal. Apakah engkau akan berhasil menjadi Chong Piao tau atau tidak? Pendek kata ku minta engkau tetap tinggal di Chinwan Piao Kiyok. Hiu Tianlan tenyum getir, ucapnya Pamante, sayang Chinwan Piao Kiyok tidak dapat dipimpin olehmu, kalau tidak, kami rela menjadi anak buahmu. Mendadak U Bun Lui mendengus, hektometer, apa yang diucapkan Te Sian Singh cocok juga dengan pikiranku. Aku pun berharap Hiu Piao Susuka tetap tinggal di sini, cuma untuk ini ku kira tidak perlu minta jasa baikmu untuk bicara, melainkan harus ku katakan sendiri. Kue Ho At Tio berlagak melengak dan memandang U Bun Lui dengan terbelalak, sahutnya, wah, kalau aku tidak berhak bicara bagi Chinwan Piao Kiyok, memangnya engkau berhak? Engkau ini ada sangkut paut apa dengan Piao Kiyok ini? Dengan tegak angkuh U Bun Lui menjawab, maaf, aku ini pemegang enam bagian seru Chinwan Piao Kiyok. Kiranya dahulu waktu terjadi kasus Chinwan Piao Kiyok, N.I.O.BOK selain mencaplok setengah bagian saham yang dimiliki keluarga Te, bahkan atas prakarsa Komandan Hong Lin Kiyok dahulu, yaitu Lam Kiyok Bang, Han Wibu didesak untuk memberikan satu daripada lima bagian saham yang dipegangnya kepada N.I.O.BOK sebagai balas jasa diselamatkannya Chinwan Piao Kiyok. Sekarang seluruh saham yang menjadi milik N.I.O.BOK itu dipindahkan kepada U Bun Lui, makanya dia berani mengaku memegang enam bagian saham. Witiang Jeng merasakan gelagat tidak enak, tapi ia pikir Te Sin juga belum tentu bertindak melampaui batas, maka ia coba menengahi, Te, Sian Sing, engkau baru saja pulang dan belum tahu duduknya perkara. U Bun Sian Sing ini sekarang adalah pemegang saham terbesar Chinwan Piao Kiyok, bahkan dalam pertandingan tadi dia telah mengalahkan Hiu Piao Su yang dipandang kungfunya paling kuat di antara anggota Piao Kiyok atas persetujuan Hon Lok Piao Tau dan kawan Piao Su yang lain. U Bun Sian Sing telah menjabat Cong Piao Tau yang baru. Kauai Hoa Tio tidak mergiraukan keterangan Witiang Jeng itu sebaliknya bicara terhadap Hon Wibu, Hei, hantu aku, jika demikian halnya, maka engkau lah yang salah. Perusahaan yang didirikan leluhur kita dengan susah payah mana boleh dipersembahkan kepada orang lain begitu saja? Begitulah Kauai Hoa Tio berlagak kurang senang dan mengomel, Hon Wibu jadi MC Lenggong katanya, Aku titik aku tidak. Saham yang dipegang U Bun Sian Sing bukan diberikan oleh mutanya Kauai Hoa Tio. Sebenarnya tadi memang ada niatku seperti itu, tapi belum terjadi, ujar Wibu. Itu kan aneh, kata Kauai Hoa Tio. Baru saja ia bilang memegang enam bagian dari seluruh saham Chinwan Piao Kio, lantas dan mana dia memperoleh enam bagian saham tersebut? Tentang itu aku pun tidak tahu, terpaksa Han Wibu menjawab dengan menyengir. Mendadak U Bun Lui berdiri, katanya, Saham yang ku miliki ini adalah pemberian NIO Taijan ini kepadaku dengan Witaijin sebagai saksi. Wah, itu tambah aneh lagi, seru Kauai Hoa Tio. Chinwan Piao Kio didirikan bersama oleh keluarga T dan keluarga Hon. Jika saham yang dipegang keluarga Hon masih tetap berada pada Han Wibu, lantas dari mana orang lain bisa memegang saham Chinwan Piao Kio? Seumpama saham keluarga Hon diserahkan seluruhnya kepadanya juga tidak mungkin berjumlah enam bagian, apalagi Hon Toa Ko menyatakan tidak pernah memindahkan sahamnya kepada orang lain. Saham atas namaku hanya ada satu bagian ku berikan kepada NIO Taijan ini, Tukas Hon Wibu. Jika demikian, paling banyak NIO Taijan ini kan cuma memiliki satu bagian saham Piao Kio ini, dari mana pula dia dapat menyerahkan enam bagian saham kepada U Bun Sian Sing? Sungguh aneh. Muka NIO Bok tampak merah padam, katanya, Taisin, tampaknya engkau ini memang sengaja mencari perkara tanpa sebab. Huh, tidak ku tuduh engkau sengaja mengangkangi hak orang lain, sekarang berbalik engkau mencela diriku jengek kowaiho atyo. Coba, ingin ku tanya padamu, di mana kebenaranmu dalam urusan ini? Begini, pada waktu engkau pergi dulu, aku lantas masuk Chinwan Piao Kio dan menjabat wakil Chong Piao Tau, jawab NIO Bok. Beberapa tahun aku bertugas, lalu mengundurkan diri. Setiap anggota Piao Kio ini tahu aku adalah pemegang saham merangkap menjadi wakil Chong Piao Tau. Apa yang kau katakan itu adalah dua urusan yang berlainan, ujar kowaiho atyo. Aku tidak peduli berdasarkan apa engkau menjadi wakil Chong Piao Tau Piao Kio ini, tapi, engkau sebagai pemegang saham Chinwan Piao kok, untuk itu harus ada buktinya. Dan bukti apa yang dapat kau perlihatkan pada aku? Hendaknya dimaklumi, dahulu waktu Tesin melarikan diri bersama keluarga dari Kota Raja, sahamnya tidak pernah dipindahkan kepada orang lain secara resmi, sebab itulah menurut keadaan nyata, hak sahamnya hanya boleh dikatakan beku untuk sementara dengan hak milik tetap dipegang olehnya. Bahwa NYO Bok diberi hak saham untuk menggantikan Tesin, hal ini hanya berdasarkan usul Komandan Hong Lim Kun waktu itu yaitu Lam Kiong Bang, sebagai syarat pertukaran takkan mengusut tersangkutnya Chinwan Pian Kiong dengan perkara pengkhianatan. Perkara yang dituduhkan kepada keluarga T waktu itu juga tidak pernah diusut oleh pihak kerajaan secara terbuka, maka apa yang menjadi hak milik keluarga T lantas dicaplok begitu saja masuk saku pribadi Lam Kiong Bang. Sungguh tidak ada yang menyangka bahwa anggota keluarga T masih berani lagi pulang, maka tanpa gentar NYO Bok lantas menganggap dirinya pemegang saham terbesar Chinwan Piao Kiok, siapa tahu sekarang bisa timbul kericuhan. Jika NYO Bok hendak menggunakan alasan faidah compli untuk memperkuat haknya, yaitu menurut kenyataan yang sudah telanjur terjadi, maka Kowai Hoa Tio justru menggunakan kelemahan lawan yang korupsi dan manipulasi itu dan minta orang memberi bukti. Keruan seketika NYO Bok tidak dapat omong. Witiang Jing berdehem, lalu berkata, Te Sian Sing, kejadian 20 tahun yang lalu mungkin engkau tidak ingat lagi. Seketika. Tapi kuingat waktu itu seperti-seperti ditangani oleh pemerintah titik. Di balik ucapannya sebenarnya dia hendak memperingatkan agar Te Sin jangan melupakan perkaranya dan supaya mundur teratur. Tak terduga Kowai Hoa Tio justru berlagak tidak mengerti akan maksudnya, ia berbalik menjengat, ya, kuingat waktu itu Witiang Jing juga belum dinas di kota raja, entah dari mana Tai Jin mengetahui urusan Chin Wan Piao Kio. Kalau tidak salah, waktu itu Witiang Jing seperti-seperti masih menjadi. Kiranya pada 20 tahun yang lalui Tiang Jing adalah tokoh kalangan hitam, dengan sendirinya ia kuatir orang membeber boroknya itu. Ia tidak menyangka orang berani berbantah terang-terangan dengan dia, keruan ia mendongkol, dengan muka merah ia berkata, urusan Chin Wan Piao Kio kudengar dari Komandan Hong Lim Kun dahulu, yaitu Lam Kiong Bang. Tapi aku tidak tahu apa betul Lam Kiong Tai Jin pernah. Tanda petik. Belum lanjut ucapan Kowaihoat Tio dari Malui Tiang Jing menjadi besar, jengeknya hektometer, Lam Kiong Tong Ling sudah lama meninggal, apakah maksudmu hendak menuduh aku berdusta dan sengaja menjadi saksi palsu? Nyata ia hendak menakuti Tee Sin dalam kedudukannya sebagai wakil komandan pasukan pengawal istana. Akan tetapi Kowaihoat Tio tetap tidak gentar, katanya, ah, mana ku berani. Maksudku jika hanya menunjukkan saksi bicara saja tanpa bukti nyata, inilah yang tidak dapatku terima. Sampai di sini, pelahan ia lantas membuka bungkusannya dan berkata pula, nah, coba lihat, tiap jual beli tentu harus ada buktinya. Beli rumah ada kuitansi, beli tanah ada sertifikat. Jual beli saham Piao Kio terlebih harus melalui kantor pemerintah yang berwenang membuat kontrak jual beli secara resmi dan terdaftar di jawatan yang bersangkutan. Begitulah ia mengeluarkan semua bukti dokumen yang dibawanya dan ditaruh di atas meja, lalu katanya pula, inilah akte penderian Chinwan Xiao Kio antara keluarga T kami dan keluarga Han dengan saham-sahamnya, semuanya terdaftar secara resmi dan dibuat rangkap dua, masing-masing dipegang oleh keluarga T dan Han. Sekarang kalau Ubun Sian Sing menyatakan dia memiliki enam bagian dari keseluruhan saham Chinwan Piao Kio, maka ku minta dia juga memperlihatkan semua buktinya. Tentu saja Witiang JMG sangat gemas karena orang tak dapat digertak, ia pikir, baik, sementara ini engkau boleh mentang-mentang, selang hari ini bila mana engkau tetap berada di Chinwan Piao Kio tentu ada cara ku akan mengerjaimu. Menghadapi daging yang tinggal dimakan dan mendadak terlepas, tentu saja Ubun Lui tidak tahan, segera ia berteriak, aku tidak peduli apa buktimu, yang jelas saham yang ku beli dengan berpuluh laksa tahil perak ini ku lakukan secara sah dengan saksi Matthew Witaijin. Itu kan urusan jual-beli antara NIO Taijin denganmu, aku terlebih tidak peduli, jengek kowaiho atyo. Seorang jago tua dari Wimap Yau Kio bernama B. Tian Hoa ikut bicara, Ubun Sian Sing, hendaknya engkau jangan gelisah. Di kota raja yang merupakan pusat pemerintahan ini segala urusan tentu harus menurut undang-undang. Jika penjual tidak dapat menyerahkan barangnya engkau ada hak untuk minta uang kembali dan ganti rugi. Apalagi jual-beli disaksikan oleh Witaijin, masa perlu khawatir? Apa katamu? Kau anggap aku jual kosong tanpa memiliki sesuatu barang mendadak NIO Bok berteriak dengan muka merah. Ah, ku kira ada sedikit salah paham dalam urusan ini, aku sendiri pun tidak jelas, selawit yang jing. Cuma, apapun juga NIO Taijian tak dapat kau anggap menjual barang yang tidak ada, sedikitnya dia akan memegang satu bagian saham pemberian Hon Lopi Yau Tau. Satu bagian saham ini jelas dibuktikan dengan surat resmi. Ubun Lui disadarkan oleh ucapan Witiang Jing itu, segera ia ngotot lagi, katanya, Betul, mengenai lima bagian saham yang lain sesungguhnya hak milik siapa, sengketa ini biarlah nanti saja diputuskan oleh pihak yang berwajib. Namun aku jelas memiliki satu bagian saham paling sedikit, maka aku tetap pemegang saham Chinwan Piau Kiyok ini. Baiklah, boleh kuakui engkau adalah pemegang saham kecil, lalu apa yang hendak kau kemukakan kata Kowai Hoa Tau. Tentang calon Chong Piau Tau tentu aku berhak ikut menentukan, jawab Ubun Lui. Tadi Hon Lopi Yau Tau sudah menyatakan hal ini dan disetujui orang banyak, bahwa jabatan Chong Piau Tau harus diserahkan kepada orang Piau Kiyok yang paling tinggi kungfunya. Betul, aku setuju, seru Kowai Hoa Tiu. Aku kan pemegang saham terbesar, tentu aku terlebih ingin mendapatkan Chong Piau Tau wandalan sehingga Piau Kiyok ini akan tambah maju dan jaya. Witiang Jing berdehem, katanya, Baiklah, jika soal ini sudah disepakati semua orang, maka urusan akan mudah diselesaikan. Baru saja Ubun Sian Sing ini telah mengalahkan Hiu Piau Su, anggota Piau Kiyok yang lain juga menyerah. Cuma semua itu terjadi sebelum T. Sian Sing muncul di sini, entah sekarang Eng Tau juga ingin bertanding dengan Ubun Sian Sing atau Eng Kau akan mengajukan seorang jagomu untuk bertanding dengan dia? Bicara terus terang, bukan maksudku anti Ubun Sian Sing menjadi Chong Piau Tau bila dia memang menguasai kungfu tinggi, kata Kowai Hoa Tiu. Untuk mengujinya, akan ku suruh muridku bertanding dengan dia, jika dia dapat mengalahkan muridku, tentu dapat ku percayai dia. Tanpa disuruh lagi segera C. Sekia tampil ke depan, ia memberi hormat kepada hadirin dan berseru, selamat para Ciam Pua. Jabatan Chong Piau Tau sebenarnya tidak berani ku harapkan. Tapi atas perintah guru, terpaksa ku minta petunjuk beberapa jurus kepada Ubun Sian Sing. Terhadap Tesin sedikit banyak Ubun Lui masih gentar, sekarang murid orang yang disuruh maju, seketika hati merasa lega, pikirnya, bocah ini baru berumur likuran, umpama dia mulai berlatih sejak berada dalam rahim ibunya juga takkan melebihiku. Ia tidak membantah, diam-diam ia merasa senang, mengira dirinya telah berhasil membantu Ubun Lui. Ubun Lui juga cukup cerdik, ia dapat menangkap maksud ucapan Wui Tiang Jing, segera ia pasang kuda-kuda dan berseru, Bagus, sudah lama ku dengar kelihayan Liu Khabkun keluarga T, silakan N. Y. O. Heng memberi petunjuk dengan Liu Iyapkun. Nanti dulu tiba-tiba Kauai Hoa Tiar mencegah dengan tersenyum. T. Sian Sing ada petunjuk sepatannya Ubun Lui dengan melengak. Apakah engkau ingin menjadi pemegang saham terbesar? Tanya Kauai Hoa Tiar. Ubun Lui kurang senang, jawabnya ketus. Menanya apa maksudmu? Aku ingin bertaruh sedikit denganmu, kata Kauai Hoa Tiar. Begini, jika muridku dapat kau kalahkan, segera akan ku berikan lima bagian saham Chin Wan Piao Kiok milikku kepadamu. Sebaliknya jika muridku menang, satu bagian sahamu itu pun harus kau berikan kepada muridku. Ubun Lui yakin pasti akan menang, maka ia tergelak sambil mendongak, katanya, Ah, kira begini apakah Tukik tidak terlampau menguntungkan diriku? Haha, terimu kasih atas penghargaanmu terhadap Lui Hap Kun kami, untuk itu harusku balas maksud baikmu, sahut Kauai Hoa At Tio dengan tertawa. Berbareng itu pertaruhan ini boleh dikatakan menambah sedikit dorongan kepada muridku. Meski Lui Hap Kun yang dilatihnya belum cukup sempurna, tapi bila beruntung dia menang adalah satu kejutan baginya. Pendek kata, apakah engkau akan mendapatkan lima bagian sahamku atau sebagian sahamu akan jatuh kepada muridku, yang jelas aku telah memberi jasa-jasa baik kepada kedua pihak. Betul tidak? Hektometer, bagus, ku terima jasa baikmu ini, jenge Ubon Lui. Nah, tidak perlu banyak omong lagi, suruh muridmu maju saja. Tanpa disuruh sekiat lantas tampil ke depan, katanya, tadi engkau sudah bertanding, biarlah ku beri tiga jurus padamu. Ubon Lui menarik muka, ucapnya dengan menyeringai, hektometer, besar amat suaramu. Meski bicara demikian, ia pun tidak sungkan lagi, kontan ia menghwantam. Dengan enteng sekiat mengegos sehingga pukulan Ubon Lui mengenai tempat kosong. Diam-diam Witiang Jing terkejut, ia pikir, ginkang bocah ini ternyata jauh lebih hebat daripada Tesin tapi tampaknya belum setinggi Nye Oyam. Tesin yang dikenalnya 20 tahun yang lalu memang hebat, tapi ginkang Tesin sekarang apakah jauh lebih maju tidaklah diketahuinya. Sebab itulah meski curiga ia tetap tidak berani menuduh sekiat memalsukan diri sebagai murid keluarga T. Karena pukulannya mengenai tempat kosong Ubon Lui juga terkesiap, diam-diam ia mengakui lawan muda ini tidak boleh dipandang ringan. Mendadak gerak tubuhnya berubah, ia menyerang dengan kepalan dan telapak tangan bergantian, dikeluarkannya jurus serangan maut pektosan.